Viral tiga orang pelajar yang ditangkap warga usai melarikan diri dari tawuran. Ketiga pelajar ini awalnya hendak tawuran, namun ternyata lawan mereka jauh lebih banyak sehingga membuat mereka mundur. Ketiga pelajar ini kemudian kabur ke area permukiman warga, namun ternyata mereka malah dibekuk warga hingga dilaporkan ke kepolisian. Ketiga pelajar itu masing-masing mengenakan pakaian seragam pramuka dan olahraga. Warga pun memeriksa barang-barang yang mereka bawa untuk tawuran. Ternyata ditemukan senjata tajam jenis celurin. Seorang emak-emak yang turut melihat proses penangkapan ketiga pelajar ini bergidik ngeri melihat senjata tersebut. Ketiga pelajar ini terus mendapat omelan dari emak-emak di sana sambil terus mengikuti mereka yang dikiring ke mobil polisi. Kejadian berlokasi di kampung Kadu-Kadu, Kejamatan Cipe Ucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada Sabtu 15 Oktober 2022. Video tersebut viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram at Andreli underscore 48 dengan caption, Hendak tawuran karena mengetahui musuh lebih banyak. Ketiga siswa ini melarikan diri ke perkampungan, warga sekitar yang berada di sekitar tempat kejadian kemudian mengamankan. Usai diamankan warga, ketiga pelajar itu pun diserahkan kepada pihak kepolisian setempat untuk diamankan. Selain itu, video tersebut juga menunjukkan senjata tajam yang dibawa ketiga pelajar ini di tas sekolah mereka. Warga net pun di kolom komentar ikut geram dengan tingkah ketiga pelajar yang hendak tawuran. Sampai membawa senjata tajam ini.